Intro Oke, kita tadi bicara tentang advantage atau keunggulan yang merupakan salah satu benefit dari CSR. Jadi secara simple saja kita coba cari tahu apa itu keunggulan atau advantage. Ini ada yang namanya keunggulan spesialisasi atau keuntungan yang diperoleh suatu negara dalam perdagangan internasional akibat adanya suatu kelebihan dari kemampuan sumber dayanya, menyebabkan negara tersebut sangat efisien dalam menghasilkan suatu produk tertentu. Menurut Adam Smith, ini dibagi lagi menjadi keunggulan mutlak atau absolute advantage yaitu keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keistimewaan. Misalnya memiliki kekayaan alam dan keahlian penduduk sehingga dapat memproduksi barang tertentu dengan biaya lebih murah daripada negara lain terhadap produk yang sama. Jika mampu memproduksi suatu barang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain, maka kelebihan produksi yang tidak dikonsumsi di dalam negeri kemudian dapat diekspor ke negara lain. Namun, teori dari Adam Smith ini tidak mampu menjelaskan mengapa negara yang sama sekali tidak memiliki keunggulan mutlak, keunggulan produk tetapi tetap bisa mengekspor produknya ke negara lain. Jadi, mengenai teori keunggulan mutlak atau absolute advantage ini masih pendapat oleh Adam Smith yang belum fix untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. David Ricardo mengemukakan pendapat yang lain yang dinamai dengan keunggulan komparatif atau komparatif advantage. Yaitu keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada satu barang dibandingkan barang lain. Sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Sehingga dilakukan spesialisasi untuk dapat meningkatkan dan mengefisiensikan produksi. Jadi, keunggulan komparatif karena ada spesialisasi. Suatu negara itu memiliki keunggulan yang lebih besar pada suatu produk tertentu saja dibandingkan negara lain. Jadi, negara tersebut lebih spesialisasi, lebih fokus untuk memproduksi barang yang unggul tadi. Jadi, misalnya negara yang satu lebih unggul di bidang bahan pangan karena tanahnya yang subur sehingga fokus terhadap bahan pangan. Sedangkan negara yang B lebih unggul pada barang elektronik. Mungkin karena sumber daya mineralnya yang banyak, maka lebih fokus pada produk elektronik. Jadi, akhirnya bisa diadakan perdagangan, yaitu negara A menjual bahan pangan, sedangkan negara B menjual elektronik. Itu menurut keunggulan komparatif dari David Ricardo. Kemudian ada teori yang lain lagi. Karena keunggulan komparatif tadi masih belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi, apakah yang tidak mempunyai negara, yang tidak mempunyai spesialisasi, apakah akan rugi terus? Kalau berdagang ternyata tidak, karena ada juga yang namanya keunggulan kompetitif atau kompetitif advantage, yaitu keunggulan yang diperoleh suatu negara. Karena kemampuan negara tersebut dalam memberikan pelayanan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi, walaupun semua negara menghasilkan produk, barang, dan jasa yang sama, atau umum dengan tingkat efisiensi yang relatif sama, namun dari sisi kualitas pelayanan dan pemasaran lebih unggul dibandingkan dengan negara lainnya. Karena memiliki daya saing yang lebih tinggi. Contohnya, bisa dicontohkan sebagai sistem operasi Windows dari Microsoft yang mengalahkan ada Apple, IBM, dan Macintos. Baik, itu tadi sedikit saja tentang advantage. Mungkin teman-teman baktilovers bisa menambahkan dengan memberikan kritik dan saran kepada saya lewat voicemail aplikasi Anchor ini, ataupun lewat WhatsApp pribadi saya ya. Baik, kita lanjutkan lagi kembali ke CSR, atau Corporate Social Responsibility. Ini juga diatur secara hukum, legal regulation-nya di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseruan terbatas. Yaitu bahwa definisi dari PT dulu, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam sahab, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksananya. Ini adalah pasal 1, angka 1 Undang-Undang tentang Perseruan Terbatas. Kemudian pada angka 3-nya dijelaskan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu adalah komitmen perseruan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseruan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sedangkan pada pasal 74-nya dinyatakan, diatur bahwa CSR ini atau tanggung jawab sosial lingkungan ini adalah wajib untuk perseruan yang menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, maupun yang kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Jadi merupakan kewajiban perseruan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseruan yang pelaksanaannya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Jadi itu tadi teman-teman, kalau diregulasi di Indonesia sendiri, CSR melupakan kewajiban tapi hanya terbatas pada bisnis perseruan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, atau kalau kegiatan usahanya itu berhubungan atau berdampak dengan fungsi kemampuan sumber daya alam, maka CSR adalah wajib. Jadi hanya itu saja, dan juga tidak diatur secara pasti ya harus bagaimana-bagaimana CSR-nya. Yang penting adalah merupakan kewajiban perseruan yang dianggarkan. Dan diperhitungkan sebagai biaya perseruan yang pelaksanaan dan pelaksanaannya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Jadi kegiatan CSR maupun berapa anggarannya itu diserahkan kepada PT tersebut saja. Perseruan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Lanjut, jadi dalam prakteknya, dalam praktek CSR ini meskipun tidak diatur secara gamblang dalam undang-undang, namun sudah ada beberapa perda di beberapa daerah yang telah mengatur besaran minimal anggaran CSR dalam peraturan daerah ini. Atau CSR atau tadi itu ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan ya, atau TGSL. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang tanaman modal juga mengatur tentang ini. Di pasal 15B, setiap penanaman modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 16, setiap penanaman modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kemudian di pasal 34, sanksi administratif bagi penanaman modal jika tidak melaksanakan TGSL adalah peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan atau fasilitas penanaman modal, pencabutan kegiatan usaha, dan atau fasilitas penanaman modal. Kemudian di peraturan perundangan yang lain adalah di peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2012 tentang TGSL PT. Ini, besaran minimal anggaran TGSL diatur dalam peraturan daerah di beberapa daerah. Sedangkan contoh daerah yang sudah menetapkan peraturan untuk besaran minimal TGSL, misalnya, perda di Kalimantan Timur nomor 3 tahun 2013, bahwa tentang TGSL, pasal 23 ayat satunya, menyatakan minimal 3% dari keuntungan bersih setiap tahunnya. Jadi, besarnya TGSL yang dianggarkan minimal adalah 3% dari keuntungan bersih per tahunnya. Sedangkan kalau di peraturan daerah di Bangka Belitung sendiri, nomor 7 tahun 2012, besarnya TGSL adalah 1% sampai 2%. Nah, bagi perusahaan yang telah melaksanakan TGSL atau CSR tadi, akan diberikan fasilitas atau keringanan oleh pemerintah. Nah, apa saja contohnya adalah fasilitas pajak, jadi fasilitas melalui pengurangan penghasilan neto, jadi PPH-nya lebih dikurangi, kemudian pembebasan atau keringanan pihak masuk impor barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, kemudian pembebasan pihak masuk bahan baku untuk keperluan produksi tertentu, kemudian pembebasan atau penangguhan PPN atas impor barang modal, penyusutan yang dipercepat, keringanan pajak bumi dan bangunan, pembebasan atau pengurangan PPH badan, fasilitas hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan juga fasilitas perizinan impor. Jadi itu tadi bentuk kemudahan yang akan diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan TGSL atau CSR ini ya. Sedangkan kalau diprakteknya sendiri, ternyata CSR masih belum bisa di... ya dihayati secara sempurna oleh para bisnismen ya. Jadi CSR ini hanya dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban kontraktual saja, hanya agar tidak terkena sanksi saja, maka tetap asal-asal dilakukan gitu saja, agar tidak dikenai sanksi gitu saja. Jadi masih kurang semangatnya untuk tadi itu agar mendapat benefit dari CSR tadi masih belum dihayati dengan sebelumnya. Kemudian pelaksanannya juga hanya untuk mematuhi peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian meskipun tanpa adanya proses maupun kewajiban kontraktual, perusahaan seharusnya berusaha memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan. Perusahaan seharusnya mendistribusikan keuntungan setelah mereka memanfaatkan resource atau sumber daya di lokasi di mana masyarakat itu berada. Seharusnya seperti itu. Tapi CSR di bisnismen-bisnismen di Indonesia masih belum dikatakan sepenuhnya sepenuh hati gitu ya. Baik, teman-teman bakti lovers dimanapun berada, mungkin untuk baktas corporate social responsibility, CSR ya, corporate social responsibility atau petanggung jawaban sosial perusahaan, mungkin saya coba di sini dulu materinya untuk versi 1, jika ada kredit dan saran atau untuk tambahan bisa saya tambahkan di kesempatan selanjutnya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesetiaan dari bakti lovers untuk mendengarkan unek-unek dari bakti yang cutas ini atau jumlah berkualitas ini. Sampai bertemu lagi di materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.